Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview sebuah produk dari Trix Bulgogi. Ya, sebelumnya saya sudah mereview rasa Trix yang lainnya ya. Ada di review produk ke 47, 49, dan 56, kalau gak salah ya. Itu ada di review produk lama ya. Yang ini saya review yang rasa Bulgogi, ya sepertinya rasa baru ya. Nah, ini ada halal MWI-nya. Ini resident kurang dari 100% kalori ya ini. Snack size BPMRI. Ini ada berat bersihnya 18 gram. Harga Rp. 1.000. Secara tampilan ini cukup menarik ya. Ini ada taste bakery ya di ujungnya. Menarik. Di sini ada tulisan juga ya, cuma kurang tahu seberapa tulisan apa ini ya. Di belakang gambarnya. Ini secara tampilan depan ya, cukup menarik. Kita lihat bagian belakang. Di sini ada informasi nilai gisi. Ini pasti bahasa Inggris ya. Kita buka ya, lebih jelasnya seperti apa. Nah, ini seperti ini. Informasi nilai gisi. Agak susah juga. Ini informasi nilai gisi. Nah, bagian bawahnya. Nah, bisa terlihat jelas ya. Mesin belakang gisinya. Di bawahnya ada persen AKG-nya. Di bawahnya lagi, ini mungkin informasi alergen ya. Mengandung tepung dan gluten. Di bawahnya lagi ada barcode dan QR code. Ini buang sama pada tempatnya ya. Ya, seperti itu. Nah, ini seperti ini. Gambar yang sebelah sini. Komposisi tepung teregum yang kena batik, kentang, gula, bumbu bulgogi, dan sebagainya. Ini pasti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Produk Optice Packery. Produksi PT. Jaya Suara Seagung. Oke. Untuk PT. Tice Poga Intislaras. Seperti itu dari segi tampilannya. Lalu bagaimana isinya? Oke, saya buka dulu ya. Dari Triks Bulgogi-nya. Saya buka dulu. Triks Bulgogi. Cukup menarik memang ini kemasannya. Warnanya juga cukup menarik banget. Keren ya. Oke, nah ini. Saya coba dulu Triks Bulgogi-nya. Rasanya cukup mantap ya. Triks Bulgogi-nya. Ini isi 5 ya. Itu bungkus itu isinya 5. Yang dari harga 1.000 rupiah ini. Cukup mantap rasa Bulgogi-nya. Yang pasti ini direkomendasikan banget untuk Dicoba dari Triks Bulgogi-nya. Oke, sekian review produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian yang sudah coba? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.